Katakan untuk dibuka 5, 4, 3, 2, 1 Ratusan kendaraan mulai melintasi Jalan Layang Purwosari setelah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Solo, efeks hadiru diatmo, Senin sekitar pukul 9 pagi waktu setempat. Jalan Layang Purwosari diujicobakan untuk umum hingga Sabtu mendatang. Setelah itu, Jalan Layang akan kembali ditutup untuk pengerjaan ornamen dan baru dibuka kembali. Jalan Layang Purwosari dibangun sebagai bagian untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang biasa terjadi di atas 7 perlintasan sebidang kereta api. Dua lainnya adalah Jalan Layang Manahan dan Terowongan atau Underpass Pajang. Beberapa perlintasan sebidang yang masih menjadi PR Pemkot Solo adalah perlintasan sebidang Jepres, Simpang Joglo, Pasar Nongko, dan Purwoloyo. Terowongan Pajang yang melintasi Jalan Transito di Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawayan juga diresmikan pada Senin ini. Terowongan yang diberi nama resmi Surno Tosari tersebut khusus untuk digunakan kendaraan roda dua. Warga menyambut baik dibukanya terowongan ini. Selama pembangunan Jalan Layang, mereka harus mengambil jalan lebih jauh hingga beberapa kilometer. Sehingga dengan adanya lintasan sebidang sudah kita kurangi ini, harapannya satu untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, yang kedua menghindarkan kemacetan, dan yang ketiga tentunya untuk kota Solo ke depan itu bisa semuanya lintasan sebidang ini bisa diselesaikan secara keseluruhan. Warga menyambut baik dibukanya terowongan ini. Selama pembangunan Jalan Layang, mereka harus mengambil jalan lebih jauh hingga beberapa kilometer. Ya, itu sangat menghentungkan warga, Pak. Jadi kita dapat untuk akses ke salam teriak itu lebih dekat, ke barat maupun ke timur. Pembangunan Jalan Layang sepanjang 600 meter dan lebar 9 meter itu menelan biaya lebih dari 43 miliar rupiah. Selain untuk mengurangi kemacetan akibat perlintasan sebidang di jalur kereta api Solo, Yogyakarta, Jalan Layang juga diharapkan memperlancar arus kendaraan dari Jalan Adi Sucipto dan Jalan MT Haryono ke arah Jalan Dr. Muardi dan sebaliknya. Kartika Bagus, Solo, Jawa Tengah. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.